assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat PSB di video saya kali ini kita akan dengan modif OCL 150W menjadi SOCL 504 dan ini spesial untuk Mas Putra yang request di jalur Facebook untuk yang pertama transistor yang ini yang awalnya CIP 42 diganti A1837 untuk yang ini transistor yang yang ini yang awalnya C41 diganti C4793 transistor yang ini diganti MDE340 yang awalnya C41 selanjutnya transistor yang tiga ini diganti 2N5401 dan untuk pemasangannya ini diperhatikan untuk transistor 1 2 sama 4 ini transistor 1 yang kaki emitter dilepas sama transistor 2 emitternya juga dilepas digabung sama trim port yang ini untuk kaki yang ini kaki emitter yang ini digabung sama trim port yang ini kaki yang sebelah kanan terus untuk transistor yang satu kaki emitternya di kaki trim port yang disebelah dari sini dan ini di jumper elko 10 micro seperti ini kaki minnya di transistor 1 di kaki emitter transistor 1 dan kaki plusnya di emitter transistor 2 dan untuk kaki yang ini yang dibelakang dari trim portnya mengarah pada kolektor transistor 4 seperti ini dan yang transistor 4 yang masuk ke PCB hanya emitter kaki emitter sama basis saja saya ulang saya ulang transistor 2 kaki kolektor sama basis yang masuk ke PCB dan emitternya dilepas kaki transistor 1 kolektor sama basis yang masuk ke PCB emitternya juga dilepas dan transistor 4 yang ini kolektornya dilepas yang ke PCB hanya basis yang ke PCB hanya basis sama emitter seperti itu jika kurang mengerti silahkan diulang untuk trim portnya menggunakan 1k untuk setting DCO elko yang 4 diganti 100 volt 22 micro resistor 10k sama 100 ohm yang di belakang dilepas untuk yang ini resistor 4k7 diganti 10k sama disebelahnya 2k4 diganti 4k7 dan untuk resistor yang ini sama disebelahnya menggunakan 56 ohm yang awalnya 33k diganti 27k untuk resistor yang ini dan disini kaki dioda yang ini di jumper ke resistor yang ini di jumper ke resistor yang ini di jumper 100k terus pf sama yang ini dari kaki resistor yang dicopot di sebelah sini yang di 100 ohm di kaki ini dipasang 100pf untuk kaki satunya dan yang satunya lagi ke sini ini arahnya ke basis sama kolektor dan sama untuk yang ini juga juga di basis sama kolektor untuk yang ini dari kaki dioda yang disebelah sini di jumper 104g ini arahnya pakai kabel yang warna kuning ke sini ke kaki basis transistor 6 untuk yang ini selanjutnya dioda yang awalnya 4148 yang 5 ini diganti dioda 1 ampere dan untuk untuk ini untuk miliar yang ini untuk miliar yang ini yang awalnya 100N diganti 223J atau 22N untuk resistor yang ini dari kaki basis transistor 4 di jumper 12k ke ground untuk miliar yang ini untuk miliar yang ini 102J dari kaki basis transistor 1 di jumper ke ground dan untuk resistor yang saya tidak sebutkan maka nilainya tetap seperti itu dan ini sudah saya coba hasilnya lebih rendah dari karakter aslinya oke sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati